Intro Pemain timnas Indonesia, Delkan Bagot, harus mengalami insiden tak menyenangkan kalau berlaga di Piala FF 2020. Dia harus menjalani karantina kesehatan selama 5 hari oleh Kementerian Kesehatan Singapura. Pihak Kementerian Kesehatan Singapura sendiri meminta Elkan Bagot untuk menjalani karantina karena ia berada satu pesawat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Hal itu terjadi dalam perjalanannya dari London, Inggris menuju Singapura. Menurut Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pemerintah Singapura meminta seluruh warga atau turis yang datang ke negaranya menjalani karantina kesehatan ketika satu pesawat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Atas alasan itulah, Elkan Bagot tak bisa membela timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini sontak jadi sorotan dan mengejutkan publik karena Elkan Bagot sendiri sebenarnya sudah berada beberapa hari di Singapura. Beck yang membela klub Itwitston itu bahkan sudah berlaga bersama timnas Indonesia kalah menghadapi Laos kemarin. Padahal Elkan sendiri sudah menjalani tes PCR sebanyak tiga kali dan dinyatakan negatif dan sudah tiba di Singapura sebelum laga Indonesia kontra Laos. Kini dengan aturan pemerintah Singapura yang memaksa untuk karantina, Elkan Bagot pun tak bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Vietnam. Laga itu sendiri akan digelar pada hari ini, Rabu 15 Desember, pukul 7.30 malam. Keputusan pemerintah Singapura yang mengharuskan Elkan Bagot menjalani karantina menjelang laga timnas Indonesia persis Vietnam di Piala IPF 2020 membuat pecinta sepak bola tanah air meradang. Warganet Indonesia yang kecewa pada keputusan karantina Elkan Bagot ramai-ramai menyerang akun Instagram resmi Piala IPF 2020 sejak selasa kemarin. Melalui media sosial, pendukung timnas Indonesia menuntut keadilan bagi Elkan Bagot di Piala IPF 2020 hingga Rabu 15 Desember pagi sudah lebih dari 30.000 komentar dikirimkan oleh netizen Indonesia demi menuntut keadilan. Tagar hashtag Seth Elkan pun memenuhi kolom komentar di tiap unggahan akun Instagram at IPF Suzuki Cup. Melihat situasi seperti ini, bintang Malaysia, Syapawi Rashid sebelumnya sempat mengalami hal serupa. Alih-alih absen dan menjalani karantina, dia masih bisa tampil ketika laga melawan Vietnam. Sebagai informasi, satu pemain Malaysia yang bernama Akhya Rashid sempat dinyatakan positif COVID-19 sebelum laga melawan Vietnam. Akhya Rashid kemudian harus absen ketika anak asuh Tan Ceng Ho menghadapi Vietnam dalam lanjutan grup B Piala IPF 2020. Dan fakta terkuat bahwa Akhya Rashid ternyata adalah rekan sekamar Syapawi Rashid. Akan tetapi, pemain yang mencetak hat-trick pertama di Piala IPF itu tidak menjalani karantina, meski dibilang ada kontak dengan pemain yang positif COVID-19. Dalam keterangan Tan Ceng Ho, Syapawi memang tidak mengalami tanda-tanda COVID-19. Namun, dia terus dipantau jika benar-benar tertular. Nyatanya sampai di pertandingan melawan Vietnam, hanya Akhya Rashid yang absen. Syapawi Rashid masih membela skuad Harimau Malaya yang tanding pada minggu kemarin menghadapi Vietnam. Jika melihat situasi tersebut, seharusnya Elkan Bagot tetap bisa membela timnas Indonesia. Semoga yang terbaik terjadi bagi Elkan Bagot demi bisa membela skuad Garuda dalam laga melawan Vietnam. Inciden yang dialami Elkan pun mengingatkan masyarakat Indonesia dengan kondisi serupa yang dirasakan atlet bulu tangkis tanah air, kala berlaga di All England tahun 2021 kemarin. Diketahui kala itu Kevin Sanjaya, Sukamulyo, dan kawan-kawan dipaksa mundur dari turnamen karena satu pesawat dengan penumpang yang terinfeksi COVID-19. Terima kasih telah menonton!